Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak Ibu semua peserta webinar dari Agrina Pada kesempatan ini pertama kita ucapkan puji syukur kandilat Allah SWT Bahwa kita diberikan kesempatan dan kesehatan Sehingga di masa-masa yang tidak mudah ini Kita masih diberikan kekuatan dan perlindungan Sehingga masih bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari Saya pada pagi ini membawakan tema tentang trend permintaan frozen food di tengah pandemi Ini topik yang diberikan Agrina untuk saya pada pagi hari ini Sekaligus dalam mataran saya nanti karena waktunya juga tidak panjang Mudah-mudahan 20 menit bisa cukup menjelaskan Kira-kira kondisi Bisnis frozen food Seperti apa Baik Bapak Ibu sekalian Saya akan mulai Tentang background pemapanan yang pertama Jadi tadi juga sudah disinggung oleh Bu Fini maupun Mbak Mindi di pembukaan Bahwa hari ini memang telah terjadi satu perubahan berlaku konsumsi Jadi ini perubahan yang menurut kami sangat signifikan Dimana konsumsi terutama terhadap ketersediaan protein Maupun bahan-bahan pada umumnya Ini sekarang menjadi tiga hal yang penting Yang pertama adalah tentang healthy eating Kemudian yang kedua tentang food safety and sanitation Dimana di masa pandemi ini Ini merupakan satu hal pokok yang semua orang ada kekhawatiran Semua orang menjadi peduli Dan saya pikir ini hikmahnya Bahwa kesadaran masyarakat tentunya akan Mengalami upgrade Yang tadinya cuek makan di pikir jalan dan lain sebagainya Mungkin hari ini dengan masa pandemi ini Semua orang akan kembali menyadari betapa pentingnya Tentang kesehatan, keamanan pangan, dan sanitasi Dan yang tidak kalah penting dari semua itu Karena adanya masa pembatasan Physical distancing, PSBB Ini membuat waktu orang stay at home itu menjadi lebih banyak Karena stay at home otomatis acara keluar-keluar jadi berkurang Kemudian eating at home menjadi hal yang tidak terelakkan Jadi ini tiga hal komponen di dalam bisnis Makanan Kemudian kalau kita mau melihat lagi Tentang fast moving consumer good Trainer seperti apa Ini sebagai gambaran kita bisa melihat Ini data kita ambil dari kantar Itu ada tiga top growing untuk kategorinya Jadi ini ada tiga top growing di masa pandemi ini Yang pertama itu adalah dairy Kemudian package food Dan yang menariknya adalah chill food Chill food ini di dalamnya tentunya ada frozen food Yang pagi ini menjadi topik kita bersama Kalau kita lihat dari value-nya sudah di atas 100 Dan kalau kita telah ahli lebih dalam lagi Dari kenaikan trend atau growth terhadap tiga komponen bisnis Berarti kita bisa melihat Ini juga ada tentang cooking item and healthcare Yang di masa pandemi ini juga terlihat kenaikan yang luar biasa Ini adalah kenaikan dari kategori selama covid ini Dari beberapa macam kebutuhan Kita lihat dari dairy, home care, kemudian personal care semua Frozen food mengalami lonjakan yang luar biasa Tangka tumbuhnya dengan rata-rata kebutuhan itu 61% Ini meningkat menjadi 202% Ini adalah salah satu hal yang kita dapatkan peluang Sekaligus juga data yang terjadi Jadi ini adalah data dari happy fresh Data happy fresh ini adalah penjualan happy fresh yang dari marketplace Ini salah satu kita boleh kata sampling data begitu Yang memang kita ingin lihat data realnya Jadi happy fresh mengeluarkan data semacam ini Kemudian juga ini ada kalau kita kategorikan ke grup shorted base Untuk contributionnya itu feed in food ini paling tinggi Kemudian healthcare itu sekitar 138% Dan ini merupakan satu peningkatan yang menunjukkan adanya perubahan di masa pandemi kini Kemudian kita lihat Kenaikan-kenaikan tadi itu sebetulnya dipicu oleh apa Pemicu yang paling utama adalah apa yang ada di dalam benak consumer Jadi dari pelanggan atau konsumernya ini pada masa pandemi kini apa Atau kita lihat faktor yang penting yang dulunya sebelum masa covid itu rata-rata hal yang paling penting dianggap oleh customer itu rasa Tapi di masa pandemi kini ini terjadi change in importance Sehingga aspek yang paling dianggap penting itu adalah aspek sehatnya Nah di antara aspek sehat ini Ada satu critical point yang kita lihat juga masalah safe life-nya Jadi makanan yang bisa tahan lama tetapi sehat Ini tentunya bisa terjemahkan sebagai aspek yang dibutuhkan oleh masyarakat Dan saat banyak melakukan aktivitas di rumah atau stay at home Inilah beberapa hal yang memang mendasari Kalau mungkin asumsi atau persepsi kita selama ini Oh frozen food itu memberikan satu peluang yang besar dan sebagainya Pada kesempatan ini saya mencoba menampilkan kata pendukungnya dan beberapa hal yang memang bisa mendukung persepsi dan asumsi kita Ini kalau dari sisi media juga banyak memberikan satu statement Termasuk bagaimana hari ini frozen meals ini menjadi hot seller di Indonesia di masa karantina Kemudian juga dari CNBC menyitir bahwa cuat di frozen food ini juga cukup banyak Karena memang kita bisa mendekatkan kepada kebutuhan dari sisi konsumer yang tadi mereka butuhkan Dan kita lihat juga bahwa dari skala industri sampai skala hub industri sampai skala usaha-usaha kecil rumah Semua hari ini berlomba-lomba Dan saya pikir ini situasi yang cukup baik Di satu sisi secara ekonomi adanya safety pola pemasaran terhadap produk-produk protein Kemudian juga adanya peluang-peluang bisnis baru Yang tadinya tidak banyak berorientasi di luar Hari ini bisa dikerjakan dari rumah Kemudian yang tadinya mungkin banyak usaha-usaha makanan di luar Hari ini banyak diolah di rumah Dan ini semua bisa memberikan kesempatan jika memang lebih kreatif dan bisa mengembangkan area pemasarannya Itu kalau kita lihat dari sisi barangnya Atau materi atau produk yang dibutuhkan oleh masyarakat di saat pandemi ini Kemudian juga yang tidak kalah penting Saat ini normal sekarang ini Tentunya tadi juga sudah banyak disinggung oleh Bu Vini Mengenai pemasaran berbasis digital Saya pikir ini kenyataan yang memang sudah terjadi bergesenan Terjadi mega shift dari e-commerce Dan kita akan lihat Sebetulnya secara e-commerce sendiri Berhadap produk-produk Yang kita pasarkan ini Seperti apa? Kita lihat Bahwa selama pandemi kini Di e-commerce atau di online marketing Itu ada perubahan yang cukup signifikan Kalau kita lihat dari kata data Ini memperlihatkan bahwa transaksi harian Pada kuartal kedua tahun 2019 Itu hanya sekitar 3,1 juta transaksi yang terjadi Dan transaksi pada bulan April itu mengalami lonjakan yang cukup besar Yaitu sekitar 4,8 juta transaksi Kemudian juga kita bisa lihat nilainya juga Naik sekitar 26% rata-rata bulanan di tahun 2019 Yang tahun ini bisa mencapai Angka hampir sekitar 36 triliun Di e-commerce ini Ini satu hal yang sangat siktifikan Perubahannya Dan yang juga tidak kalah penting Kita cermati Bahwa tumbuhnya konsumen baru di dalam bilis online Atau belanja online Artinya apa? Artinya memang betul Kebiasaan masyarakat kita itu Hampir 51% kenaikannya Yang membukakan Akun atau melakukan transaksi online Di masa pandemi kini Jadi ini lompatan yang luar biasa Dengan permintaan yang naik Antara 5 sampai 10 kali Peningkatan volume permintaannya Sehingga kita bisa mengatakan Bahwa secara online disendiri Ini terjadi lompatan atau mega shift Di dalam pola belanja masyarakat kita Kemudian pola yang lain yang perlu kita cermati Ini seperti yang dikatakan oleh senior Jika kita marketingnya Bukalapak Ada pergeseran juga Bahwa dulu Orang kebanyakan Itu Belanja online Itu untuk barang-barang yang Seperti elektronik Atau kebutuhan sehari-hari Tapi hari ini Terjadi pergeseran bahwa Untuk persoara care dan food Ini mengalami satu Lompatan yang luar biasa Artinya bahwa Kenaikan ini tentunya Menjadi satu peluang Bagi kita Untuk melakukan diversifikasi produk Untuk melakukan keanegar-rekaman Dan yang tidak kalah penting Tentunya Untuk mendukung ini semua Makanya Diperlukan pengetahuan tentang Bagaimana Handling atas Barang-barang yang Kalau dari sisi konsumer ini Untuk online ini tentunya Kebanyakan adalah Yang Frozen Kalau kita melihat dari Kebutuhan tentang Masa Apa Masa dua atau durasi Simpan produk Kalau yang fresh produk Atau ready to eat Dan lain sebagainya Mungkin Sebenarnya kita Sudah lewat go food Atau Yang lain Lagi saya pikir Tentunya Ibu-ibu tidak Terus-terusan go food Tidak terus-terusan Grab food Tidak terus-terusan Pasti ada kebutuhan Yang ingin dimasak sendiri Yang tentunya Ini juga dari sisi Secara ekonomi Juga lebih hemat Dan lain sebagainya Ini peluang besar Yang akan kita tangkap Kemudian kalau kita lihat Saya Itu tadi data dari luar Tetapi dari sisi Perusahaan kami sendiri Misalnya Ini kita ambil study Di PT. Cio Masa Disakwa Yang Kita Jalankan sendiri Ini memang Selama COVID outbreak Ini Di e-commerce kita Melalui jaringan Grossage Jaging Segar Kita Best Meat Itu juga Mengalami kenaikan 236% Jadi Kita kalau lihat Melalui beberapa E-commerce Yang bekerjasama dengan kita Yaitu Shopee Tokopedia Kemudian Dan Biblio.com Ini satu Hal yang Menurut saya Memang harus kita Persiapkan Bahwa memang Masyarakat kita Sudah ada Pergeseran Dari pola Belanjanya ini Dan ke depan Hari ini Kita pun juga Sudah mengembangkan Lagi Jaringan kita Lewat marketplace Lain Yaitu Ke Happy Fresh Kemudian di Go Food Kemudian di Grand Food Melalui grocery Ini yang tadi Disampaikan oleh Goofy Untuk Memperlebar Channel kita Kemudian Kita juga Lihat Ini mungkin Saya hanya Tunjukkan Bagaimana Star-Star Meat Shop Yang mengalami Kenaikan Dan kita Merupakan bagian Dari pengembangan Ini Untuk lebih Mendekatkan Kepada masyarakat Tentang Ketersediaan Sumber protein Yang Higienis Terjangkau Harganya Dan Variasi produk Yang Menyangkut Keamanan Pangan Dan Aspek Respek Yang tadi Disampaikan oleh Ibu Vini Tentang Keamanan Pangan Tentang Kehalalan Higienitas Dan lain Sebagainya Itu tadi Adalah Ini adalah Gambaran Toko-toko kami Yang Hari ini Sudah tersebar Di seluruh Indonesia Kita hari ini Punya Hampir 550 Toko Semacam ini Dan ini Ini merupakan Satu Bentuk Ini kita Pasarkan Secara Online Maupun Offline Jadi ini Merupakan Apakah yang Ada disini Semua Produk Dari Kami Sendiri Tidak juga Karena ada Beberapa Kita kerjasama Dengan UMKM Lainnya Yang Memang Secara Produk Punya Tunggulan Seperti BP Itu kami Di tempat lain Tuga Kami Sendiri Tidak Punya Sehingga Kita Bisa Kerjasama Dengan Hasil Penghasil Yang Lain Jadi Kedepannya Mungkin Protein Koronel Ini Bisa Kita Kembangkan Lagi Dan Ini Kita Sudah Memulai Agar Semakin Dekat Dengan Masyarakat Harga Semakin Terjangkau Dan Memberikan Satu Kualitas Pelayanan Kemudian Juga Tidak Kalah Penting Kalau Kita Ngomong Bisnis Kita Membuka Kesempatan Meluang Bisnis Di Tengah Pandemi Untuk Melihat Frozen Sudah Seperti Apa Ini Kami Juga Dari Basmit Ini Membuka Satu Program Namanya Basmit Point Ini Adalah Program Semacam Kemitraan Semacam Program Kemitraan Yang Kita Lakukan Dengan Sarat Yang Sangat Simpel Hanya Bermodel Freezer Kemudian Jadi Satelitnya Toko Basmit Kita Dan Nanti Sangat Mudah Kita Dengan Apa Yang Ada Dijual Di Basmit Point Atau Mitra Kita Ini Adalah Bisa Menjual Semua Barang Yang Ada Di Toko Kita Tentunya Dengan Skema Atau Skim Kerjasama Yang Saling Menguntungkan Ini Menjadi Satu Kesempatan Dan Hari Ini Mitra Point Kita Sudah 500 Mitra Kerja Basmit Point Ini Dalam Waktu Selama Pandemi Kini Kita Adakan Dan Ini Rupanya Mendapatkan Sambutan Yang Cukup Baik Dari Seluruh Masyarakat Kita Dan Mudah-mudahan Kita Berharap Ini Juga Akan Mendekankan Produk-produk Yang Sehat Berkisi Dan Terjang Warganya Tengah-tengah Masyarakat Tanpa Terlalu Menyalakan Ini Mungkin Sedikit Gampang Bengeran Saja Hanya Order Awal Minimal 3 juta Kemudian Bisa Dapatkan Semua Barang Yang Dilakukan Bisa Kita Kirim Dan Bisa Mendapatkan Keuntungan Yang Lumayan Karena Bisnis Ini Bisa Kita Kerjakan Dari Rumah Ini Adalah Salah Satu Untuk Menangkap Tadi Peluang Bisnis Prosen Yang Hati Melonja Dan Sebagainya Kita Memberikan Satu Kesempatan Bisnis Semacam Ini Bisa Dikerjakan Dari Rumah Ini Adalah Mitra Mitra Kerja kita Dari Best Meat Point Ini Adalah Mitranya Best Meat Yang Modalnya Finisher Sama Belanja Awal 3 Juta Kemudian Dengan Sekit Jualan Sebagainya Saya Pikir Ini Merupakan Kesempatan Di Dalam Bisnis Frozen Food Yang Hari Ini Menjadi Trend Di Masyarakat Itulah Sekira-kira Gambaran Dari Dari Kami Mengenai Bisnis Prosen Masyarakat Dikerjakan Oleh Jawa Maupun Berapa Trend Maupun Peluang-peluang Yang ada Dan Saya Lebih Banyak Nyoral Dari Sisi Bisnisnya Mengenai Yang lain-lain Tentang Technical Handling Frozen Atau Hal-hal lain Nanti Akan Disampaikan Hal-hal Sumber Lainnya Saya Kira Itu Dulu Pengantar Dari Saya Kembalikan Waktunya Ke Moderator Terima Terima Terima